Memiliki ekosistem hutan mangrove memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan nelayan karena aktivitas sehari-hari nelayan selalu berhubungan langsung dengan ekosistem hutan mangrove. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memulihkan kembali hutan mangrove yang rusak agar dapat kembali memberikan fungsinya bagi kesejahteraan manusia, khususnya nelayan dan mendukung pembangunan wilayah pesisir. Analis kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung, Anak Agung Istri Agung Widjawati menyampaikan, keikut sertaan nelayan dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan mangrove dapat menjadi kunci keberhasilan pelestarian mangrove. Upaya-upaya pelestarian mangrove telah dilakukan oleh nelayan yang berada di sekitar Tahura Ngurah Rai seperti gotong royong secara rutin di sekitar kawasan mangrove dalam pembersihan di areal kawasan mangrove dengan melibatkan pihak swasta, sekolah, serta perguruan tinggi dan komunitas sehingga lingkungan selalu terjaga dan bersih dari sampah plastik dan rumput laut yang bisa membunuh bibit mangrove yang sudah ditanam serta melakukan pembersihan jalan air atau loloan agar biota yang ada di lingkungan mangrove selalu dapat beradaptasi dengan keadaan sekitar. Di samping itu nelayan di sekitar kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai juga melakukan pembibitan, pemeliharaan, dan penanaman bibit mangrove serta melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan tanaman mangrove tersebut. Dalam hal ini, perguruan tinggi, sekolah-sekolah maupun komunitas yang terlibat juga memberikan kontribusi edukasi kepada nelayan dalam melestarikan alam agar flora dan fauna alam di kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai selalu terjaga keharmonisan, keasrian, dan ekosistemnya sehingga berpotensi dalam pengembangan ekosistem mangrove Ekosistem mangrove yang terperihara akan mendukung ketahanan pangan, gizi, dan menjaga ketersediaan sumber daya ikan serta menyediakan tempat untuk menangkap ikan yang lebih tenang daripada di perairan terbuka bahkan dimungkinkan layan dengan perahu kecil atau tanpa perahu untuk mendapatkan mata pencaharian KMB Bali Pulse melaporkan Terima kasih telah menonton!